Intro Bunda Buka Dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo anak-anak bunda yang soleh dan solehah Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah bunda harap Anak-anak selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah Nah hari ini bunda Agung akan menemani anak-anak belajar di rumah Oke sebelum kita mulai belajar Bunda mau cek dulu semangatnya anak-anak Mana semangatmu? Ini semangatku Mana senyummu? Ini senyumku Mana hebatmu? Ini hebatku Alhamdulillah anak-anak sudah semangat Nah anak-anak sebelum kita mulai belajar hari ini Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Tepuk jari satu Tepuk jari satu Tepuk jari dua Tepuk jari tiga Tepuk jari empat Tepuk jari lima Berbunyi semua Ayo kawan duduk rapi kita akan berdoa Sikap berdoa Kakinya dilipat Tangannya diangkat Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa sebelum belajar dan bermain Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi roba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Robbiz idhni ilma wa rizukni fahma Amin Alhamdulillah anak-anak Kita sudah berdoa Nah anak-anak Siapa yang masih ingat tema minggu ini apa? Kemarin dengan bunda Widya Anak-anak sudah belajar tentang tema apa ya? Coba lihat gambar di belakang bunda Bunda sekarang sedang ada di halaman rumah Karena tema kita minggu ini adalah rumah Nah anak-anak kemarin sudah belajar ruangan-ruangan rumah dengan bunda Widya Sekarang bunda agung akan mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam rumah Wah kira-kira bunda agung akan mengajak anak-anak kemana ya? Oke Kita hitung sama-sama ya Satu Dua Tiga Nah anak-anak Nah anak-anak coba lihat Sekarang bunda agung sudah ada di ruangan apa ya? Coba lihat di belakang bunda Benar Bunda agung sekarang sudah ada di dapur Nah dapur itu tempat untuk apa anak-anak? Benar dapur adalah tempat untuk memasak Nah selain ada alat-alat masak Bunda juga sudah menyiapkan bahan-bahan yang biasanya ada di dapur Coba anak-anak lihat Bunda sudah punya berapa mangkok ya? Yuk kita hitung mangkoknya Satu Dua Tiga Empat Bunda sudah punya empat mangkok Isinya adalah bahan-bahan yang biasa digunakan untuk memasak Nah hari ini kita akan belajar mencicipi rasa dari setiap bahan-bahannya Wah Nah anak-anak nanti silahkan coba di rumah ya Yang pertama bunda akan mencicipi dari mangkok yang warna apa ini? Nah ini adalah mangkok warna pink Betul Isinya apa bunda? Isinya adalah Taraaa Apa ini? Ini adalah garam anak-anak Yuk kita coba rasanya ya Bismillahirrahmanirrahim Ambil sedikit aja ya anak-anak Kira-kira rasanya apa ya? Hmm Nah rasanya ternyata asin Nah setelah mencicipi sebelum berganti ke bahan yang lain Anak-anak boleh minum dulu ya Ternyata garam itu ini warnanya putih dan rasanya asin Kemudian kita coba mangkok yang kedua warna putih Ada apa ya kira-kira? Taraaa Apa ini? Wah Ini adalah kopi Warnanya coklat agak hitam ya anak-anak ya Nah yuk kita icipi rasanya Kira-kira kopi rasanya apa ya? Kita ambil sedikit saja ya Ternyata kopi rasanya apa? Rasanya pahit Ya Nah Anak-anak boleh minum lagi ya nanti Karena kopi itu rasanya pahit Tapi Kalau kopi yang dibikin mama atau papa Biasanya kok tidak pahit bunda? Biasanya manis Itu karena kopinya sudah ditambah Bahan yang dimangkok warna biru Nah ini dia Apa ya anak-anak? Warnanya putih juga Kita icipi ya Ini adalah apa? Benar bulan Siapa tahu apa rasa bulan? Apa ya? Kita icipi ya Ambil sedikit saja Hmm Rasanya enak Rasanya manis Betul sekali Buah Rasanya manis Dan masih ada satu mangkok lagi Terakhir Warna Pink Betul sekali Kita lihat ya isinya apa bunda? Tara Wah Apa itu bunda? Warnanya coklat Nah ini adalah buah asam Kira-kira rasanya apa ya anak-anak? Yuk kita icipi Wah kita ambil sedikit saja ya Wah ternyata rasanya seperti namanya anak-anak Rasanya asam Nah seperti itu anak-anak tadi rasa dari bahan-bahan yang sudah bunda siapkan ini Sekarang karena anak-anak sudah tahu rasa-rasanya Kita nyanyi bersama yuk Satu-tua Satu-tiga Siapa tahu apa rasa garam? Asin-asin-asin itu rasanya Siapa tahu apa rasa kopi? Pahit 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 Itu rasanya Siapa tahu apa rasa gula? Manis Manis Itu rasanya Siapa tahu apa rasa asam? Asam Aku tak suka Nah anak-anak seperti itu ya lagu tentang rasa Silahkan nanti anak-anak menyiapkan bahan-bahannya Kemudian mencoba di icipi di rumah ya Selamat mencoba anak-anak Baik anak-anak itu tadi tugas anak-anak nanti di rumah Anak-anak silahkan nanti boleh minta tolong mama atau papa Untuk menyiapkan alat dan bahannya ya Lalu ketika anak-anak mencoba mencicipi rasa Nah minta tolong mama atau papa untuk memfotokan atau merekam video Kemudian videonya nanti dikirim ke bunda Melalui submit di e-learning.sekolahkeladan.sh.id Biar bunda tahu Wah anak-anak ternyata hebat Sudah belajar di rumah Alhamdulillah anak-anak Itu tadi kegiatan belajar bersama bunda hari ini Nah sebelum bunda akhiri Bunda mau berpesan dulu ya Anak-anak setiap selesai belajar Jangan lupa Alat mainnya dirapikan kembali ya Selalu makan makanan yang bergisi Rajin berolahraga Supaya kita tetap sehat dan semangat untuk belajar di rumah Baik anak-anak Sebelum bunda akhiri Yuk kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Irobil alamin Cukup sekian Belajar dengan bunda aku Jika bunda ada salah Mohon dimaafkan ya Bunda tutup dengan salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di teladan Semua anak itu Hebat